Saudara sebuah kasus persekongkolan jahat yang dilakukan satu keluarga membuat geger warga Lombok Tengah, Nusa, Tenggara Barat. Seorang suami dibantu ibu dan kakaknya tega membunuh istrinya serta merekayasa seolah-olah korban tewas gantung diri. Warga desa Lantan Batukliang Utara, Lombok Tengah, geger dengan penemuan jasad Vita Suriani tergantung di tembok kamar rumah mertuanya. Kematian ibu rumah tangga yang terjadi begitu tiba-tiba, tak ayal membuat kaget banyak pihak. Apalagi korban disebut tewas bunuh diri. Keluarga korban tidak percaya begitu saja, karena meski posisi lehernya terikat, namun kaki korban menempel di lantai. Benar saja, berdasarkan hasil otopsi, ternyata ada bekas cekikan dan kekerasan di tubuh korban, sehingga polisi melanjutkan penyidikan. Sungguh tak disangka, Vita ternyata meregang nyawa di tangan suaminya sendiri yang dibantu mertua serta kakak iparnya. Dan ini motifnya. Bisa keterangan dari pelaku maupun kakak dan ibunya, korban ini semuanya suka melawan dan tidak menuruti kemauan dari suaminya atau orang tuanya. Itu yang mendasarkan mereka kesal dan berencanakan di hari minggu untuk berencanakan pembunuhan ini. Atas persekongkolan jahat yang mereka lakukan, ketiga tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.